Gubernur Papua Barat Domingo Semana Jan disambut Wakil Bupati dan Cajaran Forkopimda Kabupaten Fakfak saat tiba di Bandara Torea Kabupaten Fakfak. Kedatangan orang nomor satu di Papua Barat ini juga disambut antusias oleh siswa-siswi sekolah dasar di Kabupaten tersebut. Kedatangan Gubernur Papua Barat bersama Ketua Sino DGKI di Tanah Papua di Kabupaten Fakfak disambut langsung oleh Wakil Bupati Fakfak serta Cajaran Forkopimda Kabupaten Fakfak. Setibanya di Bandara Torea, Gubernur yang menggunakan pesawat cartar langsung disambut dengan tarian adat setempat serta prosesi pengalungan bunga. Kedatangan Gubernur Domingo Semana Jan ke Kota Pala ini adalah untuk membuka sidang klasis GKI Kabupaten Fakfak. Dari Bandara Gubernur Domingo Semana Jan bersama Ketua Sino DGKI di Tanah Papua didampingi Wakil Bupati dan Forkopimda Kabupaten Fakfak kemudian menuju lokasi kegiatan sidang klasis GKI yang berlangsung di GKI Lahairoi, Kampung Pasir, Distrik Pariwari. Namun di tengah perjalanan, Gubernur langsung berhenti karena melihat puluhan siswa siswi sekolah dasar Inpres Dulan Pokpok, Kabupaten Fakfak yang sedang berbaris di pinggiran jalan untuk menyambut kedatangan orang nomor satu di Papua Barat. Melihat antusias siswa siswi tersebut, Gubernur kemudian meluangkan waktu sejenak untuk menyalami anak-anak dan para guru SD Inpres Dulan Pokpok. Selain para pelajar, penyambutan kembali dilakukan oleh masyarakat di depan pintu masuk Kampung Pasir. Gubernur disambut dengan pengalungan manik-manik dan diiring secara adat menuju gedung gereja Lahairoi, Kampung Pasir. Setibanya di lokasi tepatnya di gereja GKI Lahairoi, Kampung Pasir, Gubernur Papua Barat dan Ketua Sino DGKI di Tanah Papua juga disambut secara adat injak piring. Kedatangan Gubernur Domingos Manajan kali ini ke Kabupaten Fakfak merupakan yang pertama kali setelah menjabat sebagai Gubernur Provinsi Papua Barat yang dilantik sejak tanggal 12 Mei lalu oleh Presiden Joko Widodo sehingga disambut antusiasa oleh berbagai suku dan agama di Kabupaten Fakfak. Dari Kabupaten Fakfak, Martinus Mayor mengabarkan.